Intro Pelaku perampokan bank di Lampung bernama Harry Gunawan ternyata memiliki rumah mewah. Dia diketahui sebagai sopir pribadi yang tertutup dan kurang bersosialisasi dengan warga. Sebelumnya Harry Gunawan ditangkap setelah mencoba merampok sebuah bank di wilayah Keluk Betung Bandar Lampung hingga mengakibatkan tiga korban yang mengalami luka tembak. Inilah penampakan rumah mewah lantai dua yang diduga milik Harry Gunawan perampok bank di Bandar Lampung. Harry tercatat sebagai warga Kelurahan Kampung Sawak, Jabatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Rumah mewah dengan cat putih serta memiliki pagar tinggi, nampak sepi dan tidak ada aktivitas setelah pelaku ditangkap atas perampokan bank. Tak hanya rumah mewah, Harry Gunawan juga merupakan seorang pengusaha toko sebako dan toko material bangunan di wilayah Natar Lampung Selatan dan kota Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung telah melakukan penggeledahan di kediaman Harry pada Sabtu 18 Maret. Dari rumah pengusaha material bangunan itu, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Reni warga setempat mengaku kaget dan tidak menyangka jika Harry menjadi pelaku perampokan. Dia menyebut Harry telah berkeluarga namun masih tinggal bersama orang tuanya di rumah mewah tersebut. Sementara ketua RT setempat bernama Imam Hairuddin, membenarkan jika pelaku tinggal di wilayahnya, Imam mengatakan bahwa keseharian keluarga pelaku tertutup dengan warga sekitar. Menurutnya orang tua pelaku sudah lama tinggal di lingkungan tersebut, namun menurut Imam, pelaku maupun orang tuanya tersebut tidak terdaftar sebagai warganya. Sebab saat pendataan orang tua pelaku mengatakan memiliki KTP di kelurahan lain, Imam pun baru mengetahui pelaku tinggal di wilayahnya setelah peristiwa perampokan bank di Teluk Betung viral di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!